Hari ini masih berlangsung, hari ini masih berlangsung konfrontir antara Kirjan Pol Cedi Minahasa melawan mantan dan buahnya Dodi Kapolres dan juga pengusaha namanya Linda atau Wanita. Pointer-pointer yang menjadi, terjadi kejanggalan dan belum ada titimu adalah satu, Cedi Minahasa itu kan dituduh memperdagangkan yang 5 kg. Ternyata yang disita, yang disita dari rumah Anita dan di rumah Dodi itu hanya 3,3 kg. Terus 1,7 kg kemana? Nggak ada buktinya, nggak ada tersangkannya. Jadi ini kasus sekarang hanya terkait dengan 1 kg dari rumah Anita 1,2 kg lebih dikit dari rumah Dodi. Yang 1,7 kemana? Belum ada tersangkannya sama sekali. Jadi tidak tepat judulan bahwa seolah-olah CMI itu berperdagangkan 5 kg. Karena sekarang belum ada buktinya. Yang kedua, Cedi Minahasa berdebat dengan Dodi soal, Cedi bilang gini, kan waktu kamu lapor ke saya sebagai kepolda, ada penangkapan di bulan April dan Mei 41,4 kg narkoba. Ini ada nih, mana nih? Ini ada buktinya. Ini semua berita cara penyitahannya. Gedap hampir 5 kg. Ini semua kan, ini semua penetapan setiap barang bukti ini. Kedaksaan negeri agam. Kedaksaan negeri agam. Kedaksaan negeri agam. Terus, sama kedaksaan bukti tinggi ada semua. Ini jumlahnya kan berlima kilogram. Dan itu yang dipakai jadi barang bukti. Jadi intinya kasus ini masih penuh dengan berbagai kejanggalan. Dan kita lihat ada nanti persidangannya. Dan yang inti pokok kali ini saya terjadi konfrontasi perbedaan pendapat antara mantan kepolda dengan mantan kepoldes. Antara pos dengan nanda buah. Itu saja secara pertempuran yang terjadi. Terima kasih telah menonton!